Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengembalikan data yang terhapus secara permanen Pada tutorial ini saya menggunakan aplikasi Tenorshare 4DDIG Selain untuk mengembalikan data yang terhapus secara permanen Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengembalikan data yang terformat Baik pada hard disk internal maupun device eksternal Seperti flash disk, memory card, cd room atau yang lainnya Berikut adalah beberapa skenario tentang kehilangan data Yang bisa dikembalikan menggunakan aplikasi Tenorshare 4DDIG Yang pertama mengembalikan data yang terhapus secara permanen Dimana data tersebut sudah tidak tersimpan lagi di dalam resikal bin Yang kedua mengembalikan data yang terformat Baik pada hard disk, flash disk, memory card maupun cd room atau yang lainnya Yang ketiga mengembalikan data pada partisi yang terhapus Yang keempat mengembalikan data yang hilang pada device eksternal Seperti memory card, flash disk, cd room atau yang lainnya Yang kelima adalah mengembalikan data pada komputer yang crash Misalnya komputer tersebut sudah tidak bisa lagi masuk ke windows atau ke sistem operasi Dimana biasanya kejadian seperti ini terjadi karena hard disk delay atau bad sector Jadi nantinya kita akan booting menggunakan aplikasi Tenorshare 4DDIG Tanpa masuk ke windows Yang keenam adalah raw file recovery Raw file ini sering terjadi kepada flash disk Misalnya flash disk yang sudah diisi banyak data Ketika dicolokkan ke komputer Ternyata tidak mendeteksi data atau null byte Teman-teman bisa mendapatkan aplikasi Tenorshare 4DDIG ini Pada link yang ini Atau pada link yang sudah kami sediakan pada deskripsi video ini Aplikasi ini terdapat 3 jenis lisensi Yaitu lisensi bulanan, tahunan, atau lifetime Pilih lisensi sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri Harganya pun juga sangat murah dibandingkan dengan kehilangan data yang sangat berharga Agar teman-teman bisa mendapatkan diskon 30% Gunakan kode kupon yang ada pada link di deskripsi video ini Tanpa basa-basi lagi Saya akan menunjukkan cara mengembalikan data Yang terhapus secara permanen Menggunakan aplikasi Tenorshare 4DDIG ini Saya akan menghapus sebuah folder Dimana folder tersebut Saya masukkan beberapa jenis file yang berbeda Tujuannya adalah Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Bahwa file hasil recovery dari aplikasi ini Tidak rusak sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menghapus folder Rejir Dashboard ini Dimana di dalamnya sudah saya masukkan beberapa jenis file berbeda Agar kita bisa mengetahui apakah hasil recovery ini bisa sempurna 100% Tanpa ada kerusakan jika kita menggunakan hasil file dari recovery tersebut Agar folder jenis file terhapus secara permanen Maka kita coba untuk mengosongkan resikal bin Berikutnya buka aplikasi Tenorshare 4DDIG Cara menggunakan aplikasi ini menurut saya sangat mudah dan simple Pilih partisi yang ingin dikembalikan datanya Kemudian klik start untuk scan data yang terhapus Kelebihan dari aplikasi ini adalah bisa menemukan data yang dihapus sudah sangat lama Jadi data-data lama yang sudah dihapus dulu-dulunya akan terlihat juga Scan data ini memerlukan waktu yang sedikit lama Tapi tergantung juga pada PC yang digunakan Semakin tinggi spesifikasi PC yang digunakan Maka scan data juga akan semakin cepat Terima kasih telah menonton! Setelah selesai melakukan scan data, klik understood Kemudian cari folder yang dihapus tadi Tadi saya menghapus folder jirdasop Terima kasih telah menonton! 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 Jika teman-teman ingat nama file atau folder yang ingin dikembalikan Terima kasih telah menonton! 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 kita coba membuka beberapa data hasil dari recovery apakah sudah berhasil 100% atau korup semua data sudah berhasil dikembalikan tanpa ada yang rusak satu pun semoga aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk mengembalikan data yang terhapus secara permanen ataupun data yang terformat jika ada pertanyaan tentang cara menggunakan aplikasi ini silahkan tinggalkan komentar atau teman-teman bisa mengunjungi situs resminya karena pada situs resminya sudah terdapat tutorial lengkap cara menggunakan aplikasi ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati